10 tahun mendampingi beliau dan saya sangat senang dan kehormatan untuk mendampingi beliau, membantu beliau dan saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini seorang yang membelajar, dia tidak banyak memberikan arahan kepada pembantunya tapi justru banyak mendengarkan, bahkan beliau mencatrat. Bahkan kalau ada yang kurang jelas beliau melakukan, mempertanyakan, menanyakan kembali. Ini saya kira contoh yang baik, pemimpin yang mau tidak merendah untuk menanyakan kepada pembantunya itu tidak mudah. Sangat akrab, cuman ketika beliau pidato hanya sebentar itu yang bikin kita terharu ya, mau namanya akan perpisah ya, walaupun tetap akan ketemu. Tapi ini kan momentum yang sangat melankolis lah gitu. Untuk saya. Ya itu saja, terima kasih kepada seluruh bantu, baik yang sudah 10 tahun seperti saya, tapi ada juga yang baru satu bulan sembilan hari, Gusipul. Gusipul itu, kalau guyon dengan saya, sama-sama profesor dengan saya. Beliau protolan pemuda ansor, saya profesor. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang saya 8 tahun 3 bulan, karena saya dulu kan mengganti Pak Anies ya, kemudian ada juga yang baru satu bulan sembilan hari, yaitu Gusipul. Yang semua PLT-nya saya kan, sekarang juga saya masih PLT di Kementerian Desa. Sampai. Jadi nanti saya telah terima itu dua kementerian, KPMK sama Kementerian Desa. Sangat siap, sangat siap, bahkan saya juga sudah memberi masukan-masukan kepada yang akan menggantikan posisi saya. Saya kira loh, tapi kan belum jelas kan, masih nebak-nebak saja. Pas sudah tahu lah, pura-pura tanya. Wartawan itu, pura-pura. Saya nggak bilang begitu, sampai yang bilang loh ya. Tadi malam sudah, Anu kan saya lanceng buku, kamu nggak ada yang berangkat, nggak datang ya. Sudah saya ajak nyanyi bersama-sama, lagunya tahu. The Final Countdown. Oh iya dong, setelah pelantikan Menteri, pelantikan Menteri nanti baru serah timah. Itu yang kita belum rancang, kita lihat nanti kapan pelantikannya dong. Bagus lah, karena akan semakin fokus kalau. Ini tuh sekarang kan banyak sekali Menteri yang menangani bidang-bidang yang beran ya, yang tumpang tindih ya. Seperti saya itu, mengkoordinasi Kementerian Desa. Kementerian Desa itu ada desa PDTT, daerah tertinggal, transmigrasi. Itu tiga hal yang sulit di kompromikan itu. Karena di Kementerian Desa saya, karena jumlah Kementerian Desa terbatas, di sana padahal urusan desa dan bencana. Jadi, jika satu dibuting ngarusi satu kementerian dan satu lembaga. Itu sangat repot. Dan itu kebetulan karakter kerjanya nggak nyambung, tapi dengan agak diperluas, diperinci itu lebih fokus, insya Allah ya. Apalagi pemennya juga cukup banyak kan. Jadi nanti, tentu saya tidak paham. Pasti itu, pasti jujurnya baik ya, dengan jumlah pemen yang banyak itu. Pokoknya kita harus positif.